Intro Teman-teman, kita ini sebagai manusia harusnya hidup di lingkungan Harus sopan santun sama lingkungan, harus kulonun sama lingkungan Ini ada berita, ada kabar dimana dua orang malah bugil di tempat sakral Di salah satu tempat di gunung gede, yaitu di alun-alun Surya Kencana Udah gak cuma bugil doang, posenya aduh Heran gitu gak ada takut-takutnya sama lingkungan Nanti takutnya digondol aja, ketempelan aja ya Allah Gak ngeri sama orang-orang kayak gitu, sama makhluk-makhluk kayak gitu Nah, berita kedua nih teman-teman Berita kedua ini tentang orang yang bawa motor kayak Superman Di Kedaung Ciputat, Riot City Daerah penuh kejutan Ada orang yang nyetir motor tengkurep kayak Superman Bagi saya, sebagai orang Ciputat sudah biasa saja Karena saya juga biasa nyetir motor sambil nungguh Motor nungguh Nungguh Biasa aja, gak usah pada lebay Nah, tapi polisi lagi nyari nih Untuk diselidiki karena cara nyetir motor kayak gitu Membahayakan lalu lintas Dan yang terakhir-terakhir, santri-santri Saatnya kita mengucapkan Selamat hari santri Semoga santri di Indonesia semakin jadi soleh dan soleha Semakin berbakti kepada orang tua Semakin berguna untuk keluarga, negara, dan juga agama teman-teman Jadilah santri yang tetap santui Jangan jadi santri Kazorla Jangan jadi santri Ago Bernabu Dan juga jangan jadi santri Sandoro Ketemu lagi bersama saya Di episode ke-50 sidak Singkat dan aktual Tayang Senin sampai Jumat jam 9 malam Hanya dalam 5 menit Kabar selanjutnya datang dari Paus Franciscus Yang memberikan pernyataan yang kontroversial Bahwa Paus mendukung komunitas LGBT Untuk melakukan ikatan keluarga nih Melanjutkan hubungannya Paus mendukung agar mereka mendapatkan hak-haknya terpenuhi nih di mata hukum Dan juga Paus Franciscus mengajak komunitas LGBT Yang beragama katolik Untuk beribadah kembali nih di gereja teman-teman Nah menurut teman-teman gimana Tentang pernyataan Paus yang kontroversial ini Tulis di kolom komentar ya teman-teman Kayak apa sih tanggapan teman-teman Nah teman-teman Tau gak sih tentang pilar-pilar Atau juga tiang-tiang yang berada di Senayan, di Kuningan Itu pilar-pilar Monorail Jakarta tuh Itu udah ada dari tahun 2004 ketika diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Waktu itu presidennya Dan juga gubernurnya waktu itu masih Pak Sutioso Itu adalah program yang akan rampung pada tahun 2006 Jakarta Monorail Namun pada tahun 2008 proyeknya ini berhenti nih Pasrah karena kekurangan dana Jadi tuh dari tahun 2008 itu udah banyak tuh yang minta dirobohin Jamannya Pak Jarot minta dirobohin kemarin Jamannya Pak Anies Terus juga Pemprov juga udah pernah minta robohin Sampai yang terakhir sekarang Para persatuan PKB minta itu dirobohin teman-teman Ya sekitar 16 tahun Pilar-pilar itu udah nemenin kita lah di Jakarta Dan banyak juga kok netizen-netizen yang nanya Itu sebenernya buat apa sih? Sekabar-kabarnya bugar Sebugar-bugar kabar Khusus Liga Champion nih masih Ada dua tim Madrid yang gagal di minggu ini Pertama Atletico Madrid Kalah telak 4-0 Sama juara Liga Champion tahun lalu Bayar Muncan Kingsley Coman jadi pahlawan disini Dua gol, satu asis Dan juga satu lagi Real Madrid yang tak berdaya Habis kalah sama Shakhtar Donetsk 3-2 Banyak-banyak belajar Real Madrid Nah yang selanjutnya ada Liverpool menang tipis 1-0 Lewat gol bunuh diri Nicolas Tagliafico nih Fabinho jadi pahlawan Karena berhasil buang bola yang hampir gol nih Yang terakhir ada Atalanta menang telak 4-0 nih Dufan Zapata dan juga Lucas Muriel Jadi pahlawan disini Top 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 Udah sekian ya sidaknya Jangan lupa nonton sidak lagi Besok, 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 besok Tetap di sidak singkat dan aktual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!